Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Shah Membahas edukasi seputar pertanian durian Dan di hari ini teman-teman Saya berada di PRD 1 Desa Mekarjaya Langkat Sumatera Utara Dan tepatnya di pergembunan durian milik Bapak Soekarno Dan di hari ini teman-teman ya Rencananya saya tadi ngecek kebun Hanya mau membuang itu nasi-nas air Karena disini rata-rata sudah mengeluarkan bunga Eh rupanya ternyata kan teman-teman ya Ini ada yang masak tadi Di atas sudah nampak kuning Jadi niatnya nggak konten sih teman-teman Jadi kameramen saya telepon Jadi ini udah saya memang udah saya petik Nah ini baru sekali nampak ya Jadi ini karena ada dua lagi yang masak Saya telepon kameramen Jadi kami buat konten ya Sekian review Jadi teman-teman itu paham Ini jenis kani hijau teman-teman ya Nah nanti yang naik ke atas pun kameramen saya Dikarenakan saya keberatan badan Nah ini contoh teman-teman ya Alhamdulillah walaupun ini buah perdana yang masak Nah ini terlihat Udah bunganya sudah keluar lagi Nah ini kemari Rame teman-teman Nah sampai kemari Bunga-bunganya luar biasa Jadi nanti sehabis panen Ini panen lagi Panen yang kedua Karena ini teman-teman sebelumnya Kalau teman-teman cek video sebelumnya Ini memang karena Keluarnya di luar musim Buah yang pertama Di bulan Oktober Awal keluar bunga Di saat ini bulan Masuk di bulan 3 ya Sudah masak Berarti 5 bulan dari bunga Nah ya lihat yang ke atas Nah ini rencana Mau saya petik Karena tadi saya lihat Sebelum kameramen datang ya Sudah saya lihat Saya cek ada masak 3 yang satu ini Nah ini nanti kita review Bagaimana perkembangan Rasa durian kani hijau ini Karena kita memupuknya pun tradisional ya Lebih menggunakan kohi ayam petelur Dibanding pupuk kimia lain Hanya waktu pengisian buah Kita tambah dengan Merkesop dan Subur kali Serta magnesium Kita gunakan Kita mau tes Bagaimana kualitas buahnya Oke langsung saja Kita mau petik yang dua lagi Tapi bukan saya naik Nah oke teman-teman Ini kameramen saya Gantian ya Saya yang buat videonya Dia biasa menjak kelapa Tapi ini hari menjak durian Oke Nah ini teman-teman Yang sebelah Yang paling jumbo ya Yang paling jumbo masak Ini jenis kani hijau Yang sisi sebelah kiri Nah itu yang dipegang talinya Buah perdana Di luar musim Yang lain baru keluar bunga Di bulan tiga ini Namun ini memang Satu pohon ini Jenis kani hijau ini Luar buahnya Di luar musim Di bulan Oktober Pegang gitu aja Petik aja Udah masak itu Lilitkan dulu Di atasnya sekali Nah ini teman-teman Yang masak Mau dipetik Udah masak Sudah wangi Namun Masih retak tangkai Alhamdulillah Kira-kira berapa kilo Di 4 kilo-an ada tuh Nah nanti ya Dari bawah kita lihat Nah buka Lepaskan dulu Tarik dulu Tarik Alhamdulillah teman-teman ya Isi lumayan jumbo ya Bobotnya Ini Kani hijau Buah di luar musim Namun alhamdulillah Sepertinya sempurna Namun kita buktikan Di saat kita review Buahnya nanti Bagaimana Kualitas Rasa Warna Dan aromanya Pelan-pelan Pelan-pelan Awas kena bunga ya Karena rame bunganya Udah nyampe tuh Kalau disitu udah nyampe Nah Wiss 4 kilo-an ada ini 4 kilo-an Jombo nih Udah harum Adi Harum Mantap Udah pecah pun Bawahnya teman-teman Telat ya Termasuk telat Juga kemari dikit Nah ini 4 kilo setengah Juga ada nih Tupnya udah Ujungnya sudah retak Oke Kita retak bawa bang mus Kita ambil Nah ini Dua Satu lagi Mau kita petik Nah ini canih hijau Teman-teman Memang masaknya Sedikit kuning Warna kulitnya Nah ini Buah yang ketiga Teman-teman Buah yang ketiga Mau kita petik Udah harum Namun Heran saya Belum retak tangkainya Tapi udah harum Ya Sebelah situ Kita jem dulu Harum gak Harum kan Nah mantap Masak tuh Disini agak rawan Teman-teman Kalau kita Tidak rajin ngecek Bisa jalan sendiri Duleriannya Bisa jatuh sendiri Dengarakan Banyak Apa ya Codot Codot kepala hitam Teman-teman Canih hijau ya Bobotnya ini Empat kiluan lah Satu buah Oke kita review di pondok Oke kamera dekat Kemari Nah ini ada tiga buah Ini buahnya di luar musim Kita juga gak tahu Kualitasnya Jadi ini Mau saya tunjukkan Kepada teman-teman Bagaimana Kualitas buah Canih hijau ini Buah di luar musim Ini masak pohon Jadi aromanya sih Sudah bagus Dari aromanya Wah Gampang sekali membukanya Memang sudah Benar-benar masak Kering teman-teman Kering Sepertinya Cuman kita belum tahu Karena baru jatuh Bukan jatuh pun Kita petik teman-teman Karena sudah harum Namun tangganya Belum Letak Tadi kita ambil Karena kelihatannya Sudah masak Bener gitu Memang kalau tekstur Dari Canih hijau ini Dia kuning Namun kalau Canih coklat Nah seperti ini Buah di luar musim Sedikit Warnanya pucat Namun kita gak tahu Coba Kita belah lagi Belum ahli ya Teman-teman ya Pas durian Buah sudah wangi Sudah masak Sudah lembut Namun kurang sempurna Kalau menurut saya Besok Baru lumer ya Cuman ini Coba kita cicipi Ini sebagian Sudah lumer Tapi masaknya Belum sempurna Tapi Menurut saya Manisnya dapet Cuman pahitnya Yang gak ada ya Belum keluar Karena baru kita petik Bukan jatuh Namun kita petik Karena warna kulitnya Sudah berubah Di kuning ya Seperti ini kan Seperti ini teman-teman Normalnya Dijauh seperti ini Namun kulitnya Sudah kuning Coba yang besar ini Kita rasai dulu Memang kalau tekstur Kani hijau ini Memang tidak begitu Mencolok warnanya Kalau yang Kani coklat Orange warnanya Tapi karena ini Kalau sempurnanya Menurut saya besok Besok baru dapet warnanya Nah Coba dari dekat dulu Ini ada lumer ya Ada lumer Walaupun kita petik Namun lumer Di bijinya saya lihat Lumayan kecil Sudah Sudah bagus Pengisian buahnya Sudah bagus menurut saya Manisnya ya Masih manis Namun rasa pahitnya Belum keluar Karena kita petik Dari pohon Belum begitu Masak Tunggu ya Bijinya ya Hmm Bijinya pun kategori Kempet teman-teman Kempet Berarti tahap Pengisiannya buah Sudah oke Coba ini satu lagi Ini buah di Sela-sela kecilnya Tidak ya Ini lumer sekali Bijinya kecil sekali Berarti pengisian buah Sudah boleh dikategorikan Sudah berhasil Namun kita kurang intensif Kita kemarin Saya melakukannya Per 3 minggu sampai 1 bulan Berarti memang harus 2 minggu Kalau mau bagus Nah ini kameramen saya ya Dia biar tahu di depan kamera Gimana rasanya di depan kamera Katanya mau masuk youtube Pengen masih youtube Ngerasai Durian kani nih Ini kita petik teman-teman ya Kita petik Durian kaninya Memang belum begitu Masak ya Namun udah oke Coba ambil Mantap Pelan-pelan Lupa Coba tunjukin ke kamera dulu Tunggu-tunggu Tangan dua Dimana bijinya Kecil enggak bijinya Bajinya kecil Bajinya kecil Amana Wiss Berarti kita berhasil ya Tahap pengisian buah Sudah oke Biji saya sudah kecil Padahal kuhe Juga kita gunakan Jadi enggak pengaruh ya Gimana rasanya Rasanya Manis Manis Terus Lumer Lumer ya Creamy Padahal baru jatuh Bukan jatuh teman-teman Kita petik tadi Akan kelihatan dari Video-video tadi Memang kita petik Jadi memang belum Tangkainya itu Belum lepas dari Pohonnya Karena sudah kulitnya Warna beda Tidak hijau lagi Agak kuning Jadi Kita Eksekusi Ternyata sudah enak ya Bijinya guys Pelan Coba tunjukin dulu ke kamera Berarti tahap pengisian Buahnya Kalau kategori berhasil ya Berhasil Kecil ya Oke Sekianlah Video hari ini Yang dapat saya bagikan Kepada teman-teman Petani uduran pemula Karena ini pun Buah di luar musim Dikarenakan musim Bulan 3 ini Baru musim bunga Sebenarnya Namun sudah Alhamdulillah Kategori Sudah oke lah Jadi jangan lupa Dukung terus channel saya Agar berkembang Dan saya selalu semangat Membuat video-video terbaru Untuk para petani uduran pemula Jangan lupa Nyalakan tombol notifikasinya Agar teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari saya Dan apabila video ini bermanfaat Tolong anda bagikan like, komen, dan subscribe Saya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax